Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeddah. Seperti biasa Bristers, podcast ini akan menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal atau kalian belum kenal sebelumnya. So, hari ini kita kedatangan seorang pemuda berbakat. Dia bisa nyanyi, sempat ada di beberapa acara televisi Indonesia. Meh, udahlah, gak usah nunggu lagi lah ya. Kita panggil aja langsung orangnya, Jordi. Terima kasih. What's up Jordi? Baik, baik, baik. Gimana kabarnya? Baik banget dong. Thank you for coming. Sayang, thank you di undang. So, Bristers, udah ngeliat mukanya? Sudah tau ini saksi matanya? Kayak mau kesaksian gereja ya? Kok jadi saksi mata ya? Saksi mata loh. So, Jordi. Thank you udah luangin waktu. Ya, thank you juga udah diundang. Lagi PSBB juga, lagi mayan hektik pasti kan. Bingung juga mau ngapain kan. Iya, parah, 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 parah. So, bro boleh gak lo ke Bristers, lo kenalin. Lo tuh siapa? Lagi sibuk apa aja sekarang-sekarang ini? Ya, seperti yang diketahui, nama gue Jordi. Chia, gitu. Jordi, Jordi. Gue lahir tahun 1995, jadi udah 25 tahun. Quarter life crisis ya sekarang. Asyik. Berat, berat, berat. Krisisnya kena Corona lagi. Iya, aduh gila 2020. Jadi, mesinnya masih 24 nih. Iya, harusnya. Soalnya Corona gak dihitung. Corona gak dihitung. 2020 udah lah ya. Buang waktu kita di sini. Padahal katanya, showbubby Tony ini hoki. Iya, katanya menurut ramalan lagi bagus banget. Lagi bagus banget, lagi wangi banget. Cuma, ya beginilah. Iya, ternyata bau. Iya, terus biasanya sih sebenarnya sehari-harinya nyanyi memang. Oke. Nyanyi di kafe, wedding, event. Terus ya kadang ada acara. Ya, acara-acara TV juga ada gitu. Dan cuman karena sekarang lagi kayak gini. Iya, sudah berapa bulan? 8 bulan ya. Sudah 8 bulan lebih. 9 bulan bahkan. Oke. Sekarang balik kantor lagi. Karena memang seber ya, suatu saat akan balik kantor lagi. Mau gak mau lah. Mau gak mau. Karena cowok satu-satunya. Oh. Anak cowok satu-satunya. Eh, gak boleh. Breast Darts gak boleh. Udah di taken sama orang. Udah di taken sama orang. Gak boleh, gak boleh. Wanita-wanita tolong bersabar. Ini ujian. Jadi ya, jadi anak laki satu-satunya. Jadi ada usaha keluarga juga. Oke. Dari nyokap, nyokap, interior, kontraktor, desain and build. Volume basicnya bukan interior. Interior cuma nih harus karena temen-temen. Ini contoh-contoh berandal nih pasti nih. Disuruh ngelanjutin tapi gak mau nih. Mengaku lah. Ya, gimana ya. Karena sebenarnya ada sisi takutnya sih. Kenapa? Karena basicnya juga gak ada di interior-interior sama sekali. Walaupun seni juga ya. Jatuhnya nyanyi. Interior gambar ya. Sekadar bisa gambar aneh. Memang sih. Ya kan, ya kayak gitu. Di saat kayak harus terusin dalam jangka 5 tahun. Sedangkan nyokap udah mulai dari 30 tahun lalu. Kan lumayan shock juga. Tapi balik lagi proses lah ya. Cuma kan sekarang udah mulai bantuin kan? Udah, udah mulai. Ya, udah-udah make a move. Dia sudah kembali ke jalan yang benar. Harus make a move, iya. So, dikit nih bro. Gue tau lo pernah ikut audisi ya. Iya. Audisi di salah satu, ya udahlah langsung sebut aja lah ya. Dia terkenal di The Voice ya. Iya, The Voice. Tapi di luar itu mungkin banyak yang belum tau juga. Belum pernah denger. Dia pernah di Star Rising. Oh Star Riser. Star Riser ya. Yang bersama Malaysia juga ya kan. Dia juga ada di situ. Dan dia juga terkenal di wedding-wedding. Waduh, amin. Bener kan? Amin, amin. Amin, amin dulu aja. Kenapa? Emang dari dulu ada ketertarikan di dunia musik? Sebenernya... Anak band gitu dulu ya? Nah, satu band dulu. Ada satu. Pernah bikin band waktu SMP. Cuman ya sekedar main-main doang lah. Sebenernya tuh lucu. Sebenernya suka musik tuh kaget awalnya. Jadi kelas 3 SD itu... Gue dihukum untuk guru. Disuruh nyanyi? Disuruh nyanyi di depan. Malah semuanya ketagihan kali ya? Nyanyi lagi. Bukan belum ketagihan. Encore, encore, encore gitu ya? Belum, belum, belum. Jadi tiba-tiba gurunya kayak... Nyanyi ibu kita Kartini kayak gitu. Wah, kebetulan tuh. Eh, kebetulan malah jadi vibra. Wah, takut banget itu. Belum pernah. Kok jadi keren ya? Gue kebetulan lemes kayaknya ya? Nah, di saat itu... Ya, habis itu akhirnya guru... Guru bilang, Udah, kamu belajar tuh nyanyi. Bisa nyanyi segala macem. Cuman tetep lah masih hancur lah. Oh, tapi berarti guru itu melihat lo ada harapan di nyanyi ya? Nggak juga. Tetep aja dihukum lagi ya abis itu. Guru lo cuma menyemang hati doang. Iya, menyemang hati supaya dihukuman selanjutnya tetap semangat. Setengah aja, ya gue bisa nyanyi nih. Jadi dihukum kayak gini. Setengah aja masa depan gue masih ada kayak gitu kali ini. Mungkin guru lo suruh demen ngehukum lo. Suaranya enak gitu lah ya. Aduh, belum lah masih SD mah. Suaranya mah sumbang-sumbang juga. Tapi emang jiwa band-nya dari kecil berarti ya? Lumayan lah. Cuman kan dari keluarga nggak boleh lah. Susah ya. Banyak ya maksudnya. Yang orang tua. Apalagi yang orang tuanya bisnis. Dengar-dengar Jordi ini 4 bersaudara, Brister. Nah, dia cowok sendiri nih. Betul. Jadi satu-satunya anak emas dari keluarga nih. Enggak, enggak, enggak. Beda-beda. Cara diri keluarganya beda. Tapi mungkin karena dia cowok sendiri digalakin nih. Biar nggak ngelambai kali. Betul. Sepertinya seperti itu. Ya bener-bener. Dibully abis kok. Soalnya kalau misalnya ya bukannya apa kan namanya 3 cewek ya. Iya betul, betul. Ya nggak mau dong yang cowok jadi kecewek-cewek lah. Iya, takutnya kan. Karena permainannya juga udah beda. Iya, betul. Lo main sama Cici-Cici lo juga nggak mungkin main boneka dong. Iya, bener sih. Lo ngajak Cici lo main sepak bola juga udah nggak mungkin. Iya, betul, betul, betul. Jadinya emang mungkin orang tua juga jadi keras kali ya. Iya, betul sih. Bener sih. Itu masuk akal sih. Akhirnya ketemu konklusinya juga ya. Selama 25 tahun hidup baru ketawa ada konklusinya. Dan lo masih mikir, kenapa ya dulu gue dibully waktu kecil ya. Mencici-cici lo ya gitu. Lo suka bawa cewek pulang nggak? Maksudnya pacar gitu. Bawa, bawa. Takutnya kan orang tua ada kekhawatiran di situ juga. Kok nih anak gue cowok nggak pernah bawa cewek? Takutnya. Bawa kok bawa. Kan secara psikologis mungkin ada ketakutan tersendiri orang tua kan. Iya sih, bisa sih. Masuk akal sih. Iya bener-bener. Lo nggak suka dandan kan dulu kecil? Nggak lah, nggak lah. Siapa tau. Kayaknya nyobain pake heels dulu. Itu alasannya. Udah penasaran kan? Itu alasannya. Untung nggak coba-coba yang lain-lain lagi. Ya untung ya. Wah mungkin orang tuanya gantung dia. Bisa jadi. Udah berdoa dapet anak cowok. Kok ini? Tapi nggak apa-apa. Kita bukannya kita mengotak-otakan. Kita nggak apa-apa. Kita nggak ada no offense buat yang seperti itu. Kita netral. Kita tetap support. Maksudnya ini cuma bercandaan. Ini cuma perspektif lah dari kejadian pengalaman hidup si Jordi nih. Betul. Bro, lo udah sampe sekarang. Udah melewati berbagai fase. Nyanyi di wedding lah. Nyanyi audition di The Voice. Sampai Starizer tadi ya. Terus abis itu sekarang bantu orang tua lagi. Boleh nggak sih lo? Kayak cerita ke kita nih. Ke Breasters juga. Lo pengalaman hidupnya pasti kan seru tuh. Aduh busuk deh nih. Ada jatuh bangunnya. Ada sedikit cerita melencengnya juga. Dari seorang Jordi. Melencengnya you turn kok. Boleh nggak lo? Lo maksudnya udah keluarin semua unek-uneknya. Kita dengerin sebuah pengalaman hidup nih disini. Oke. Jadi start dulu ya dari awal mulanya nih. Nah kembali lagi kayak yang tadi sempat kita obrol ya nih. Karena kan digalakin ya. Jadi gue tuh dari kecil nggak deket sama keluarga. Ada lah maksudnya kayak. Intinya dia bandel lah dulu. Bandel dan yang bukan menyalahkan orang lah ya istilahnya. Bandel pasti karena diri sendiri. Cuman kan ada. Karena dia mungkin masih kecil. Belum tau maksudnya orang tua A. Namanya orang tua kan kadang cuma marah-marah tanpa sebab gitu kan. Kita nggak ngerti kenapa. Iya bener. Dan akhirnya kayak. Nggak deket sama keluarga. Dianggap anak. Kalau orang kita ngomongin itu ya anak nggak guna lah istilahnya kayak gitu. Karena kakak gue nih tiga-tiganya cum laude kok. Oh. Cum laude terus semuanya super pinter. Yang bener-bener. Ikut ketua osis cewek pertama di sekolah. Terus. Ini kita bicara cum laude nggak main-main loh. Iya loh. Cum laude. Bener-bener sepinter itu. Terus lu apa? Bolot. Gue parah. Cuma gue SMA sebenernya lumayan pintar. Sebenernya. Cuma gue bandel. Bandel banget. Nggak suka di rumah. Nggak mestinya genetik lu pintar semua ini mah. Harus. Cuma mungkin lu berani berbeda ya. Tampil beda lah. Itu terlalu positif kayak. Cuma mungkin pintarnya beda. Kalau mereka di pelajaran gue di soft skin. Soalnya kalau semuanya sama nggak seru banget. Iya makanya sih. Bener sih. Pasti dari tiga cici lu aja beda-beda semua pasti. Iya makasih lu kok. Makasih lu. Pasti punya kemampuan lebih. Tapi semua orang punya kemampuan lebih lah gue yakin. Yang penting jangan males. Iya sebenernya gitu sih. Nah ya akhirnya karena nggak deket sama keluarga. Kita. Gue sih lebih tepatnya gue. Lebih deket sama temen-temen. Oke. Jadi sama-sama yang masih mencari jati diri. Masih berantakan. Segala macem. Masih. Weh coba ini nih clubbing segala macem. Ini secara nggak langsung bentuk perlawanan lu pas muda lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Ya udah masih kecil terus. Nggak betah di rumah. Wah udah itu udah. Banyak gaya gitu ya. Iya udah banyak gaya. Wah udah udah kacau deh dulu. Namanya laki ya. Itu kapan tuh SMA? Sebenernya dari SMP udah bandel sebenernya. Wah udah dari SMP. SMP 3. SMP 3 tuh udah mulai hancur lah. Udah mulai. Udah mulai nyoba-nyoba yang aneh-aneh. Udah mulai. Aneh-aneh kayak apa tuh? Penasaran nggak biasanya? Gue udah coba. Gue SMP 3 tuh udah coba ganja gue. Waduh. Udah ya kacau-kacau-kacau. Udah minum. Udah. Jangan diikutin ya. Jangan. Ini makanya diceritain biar kalian takut. Ini pengalaman hidup bukan untuk dicontoh. Don't try this at home. Don't try this anywhere by the way. Jangan. Betul. Anywhere. Jangan-jangan. Jadi dia sempat salah pergaulan. Bisa gue bilang begitu ya? Bisa dibilang gue yang memilih pergaulan. Gue nggak pernah mau bilang. Kalau gue salah pergaulan. Karena menurut gue. Gue yang memilih pergaulan itu. Karena emang lo yang mencari ya. Betul. Karena gue. Nggak mungkin barang itu datang ke mulut gue. Tanpa. Persetujuan gue. Nah ini gue suka nih cara ngomong dia nih. Kenapa Bristers? Karena dia melihat. Permasalahan ini secara positif. Kesalahan bukan dari orang lain. Tapi diri kita. Karena. Ya balik lagi. Kita yang milih untuk masuk ke situ. Bukan ajakan orang kok. Orang ajak kalau kalian nggak mau juga nggak bisa. Tapi ya itu perlu waktu yang panjang untuk rilas. Karena lu udah sadar nih sekarang. Karena udah. Udah. Ya udah. Lima tahun sober sekarang. I'm trying to say that I'm five years sober. Mantap. Mantap. Ini yang gue seneng nih. Dan. Ya selama. Perjalanan itu. Ya. Belajar banyak. Oke. Karena. Gue sempat. Nah setelah udah segala macam. Gue sempat. Nyobain semuanya lah. Pokoknya bandel-bandelnya tuh gue cobain. Obat-obat terlarang lah ya. Ya kecuali nyuntik ya. Nyuntik tuh nggak. Nggak sama sekali kalau itu. Terus. Akhirnya. One day udah pada nggak kuat lah ya. Istilahnya mungkin keluarga juga udah capek. Akhirnya direhat. Dimasukin rehabilitasi. Orang tua tau saat itu. Wah udah. Udah yang kayak. Dari yang. Marah. Nggak peduli. Itu tuh yang namanya penguntung gaji tuh. Di mobil gue udah berserah kan kok. Udah di asbak mobil tuh udah banyak banget. Yang udah keterlaluan banget. Tapi tidak langsung ditindak. Atau lo nya emang masih banyak tingkah. Gue masih banyak tingkah. Masih cari cara. Masih cari cara. Masih mikir anak lah ya istilahnya. Anak. Jangan dulu. Dari marah-marah. Sampai gue kan rebel gila ya. Ya pasti. Karena. Lo siapa gitu. Lo ngurusin gue aja. Nggak pertama mikirnya kayak gitu. Ya kan. Istilahnya kan kayak gitu kan. Terus cici-cici marah. Lo siapa. Lo dulu dari kecil juga. Ngebully gue. Kayak gitu kan. Mikirnya masih. Sempit tuh. Masih sempit. Penuh dendam lah ya. Ya istilahnya pahit lah. Otaknya tuh masih pahit. Sedangkan kayak gue merasa kayak. Temen-temen gue lebih peduli sama gue. Oke. Nah itu. Tapi berarti secara. Nggak langsung ini temen-temen lo yang ngarahin lo ke musik berarti. Atau. Nggak juga. Kalau gue musik emang. Dari diri sendiri. Gue temenan. Gue baru pertama kali temenan sama yang main musik itu. Bahkan terakhir-terakhir ini. Oh. Berarti zaman nakal lo tidak ada hubungan sama musik. Nggak ada. Sama sekali nggak ada hubungan sama musik. Gue pun kuliah kan akuntansi. Akuntansi. Wow. Ini bener-bener. Apa ya? Nano-nano ini. Ini kuliah akuntansi. Sekarang kerjanya di interior sama nyanyi. Wah. Gila ya. Mantap. Ini multi talent. Either terlalu bodoh atau. Ini contoh. Contoh. Bisa kumlot mestinya nih. Tiga hal sekaligus. Akuntansi. Interior sama musik. Cuman nggak ada yang. Di dalemin. Iya. Nggak ada yang sampai dalemin. Nah itu dia. Itu doang. Mestinya nih berarti ada bakat terpendam nih. Cuman. Ya namanya dulu anak nakal ya. Namanya bandel kan. Cuman ya itu. Nggak bisa menyalakan. Dan kalau nggak ada masa bandel itu. Ya gue nggak kayak gitu. Tapi ya bagus. Sekarang lo sadar. Maksudnya. Betul. Itu yang paling penting. Priesters dengerin pengalaman hidupnya. Obat-obatan itu. Nggak ada untung ya. Nggak ada. Nggak bakal bawa lo kemana-mana lah. Kasarnya begitu. Cuma ngerusak. Buang duit. Buang duit. Keluarga juga jadi cukup berantakan pasti saat itu. Parah. Itu parah. Yang namanya nyokap nangis setiap hari itu ada lah. Pasti lah. Pasti nyokap lu udah mikirnya anak gue udah mau ilang satu. Iya udah pasti. Pasti. Karena kalau dia udah overdosis kan kita udah nggak tau lah ya. Iya udah nggak tau. Dan gue di saat itu lumayan. Yang bener-bener. Mungkin bisa dibilang gue sehari 5 menit sobernya. Belum. Nggak mungkin kayaknya. Kecuali pas tidur ya. Kecuali pas tidur ya. Gue bangun aja langsung aja. Lu waktu itu kesana untuk pelarian doang atau apa sih? Emang. Kebutuhan gitu. Gue pun sebenernya jatuhnya sebenernya udah rada capek lah. Istilahnya kayak gitu. Emang ada kepikiran pengen. K.O gitu? Enggak. Enggak ya. Pernah. Gue pernah. Hampir pernah. Pernah yang namanya gue tuh bisa sampe liat badan gue sendiri. Yang gue tiba lagi kayak gini. Terus gue dari atas udah liat kayak gini. Eh gue terbang. Gue masuk lagi. Masuk lagi cuman gue. Ya bangun kayak gitu. Ini bukan CGI ya? Bukan bukan bukan. Ini beneran beneran. Gue gak bohong. Gue gak bohong. Kalau ini gue beneran. Iya. Dan banyak loh yang kayak gitu. Gila. Dan dari situ gue masih lanjut lagi. Gue masih belum kapok. Karena menurut gue itu bukan bad trip. Jadi lu bisa jalan-jalan dengan situasi arwah gitu ya? Enggak. Itu buat sekali. Enggak jalan-jalan lah. Itu cuma kayak sepersekian. Iya kayak 10 detik gitu gue di atas. Ngeliatin gue. Lagi gini. Terus gue masuk lagi. Sekali itu. Gue gak pernah ngebayangin sih hal-hal begini. Iya itu. Dan di saat itu saking gue. Mungkin bisa dibilang. Ya iya karena udah doyan ya jatohnya ya. Bukan gue. Eh udah ketagihan lah ya. Iya jatohnya sebenernya kalau dibilang ketagihan. Gue ketagihan di otak. Maksudnya mindset gue. Gue pengen. Bukan badan. Gue badan gue sama sekali gak minta. Maksudnya kan. Karena udah kebiasaan kali. Jadi kepala lu. Udah jadi habits. Udah jadi habits. Karena setiap hari gue udah kayak gitu. Berat memang. Yang penting udah gak lagi. Yang penting sudah move on. Udah berhasil dari kapan berarti? Berat. Gue tuh masuk rehab tuh Oktober 2015. 5 Oktober 2015. Ya dari saat itu gue sampai sekarang sih. Udah 5 tahun. 5 tahun. Almost 5 years. Harus berhenti. Harus. Mengatakan secara langsung itu tidak ada gunanya. Please berhenti semuanya. Karena gak ada untungnya ya. Iya gak ada untungnya. Dan sebenernya. Gue juga gak berani ngomong. Gue tuh paling gak berani ngomong ke orang-orang. Karena banyak ya. Kayak orang-orang yang bekas pemakaian narkoba. Yang udah sembuh. Berani ngomong kayak ke orang-orang yang sekarang mungkin lagi pake narkoba. Mungkin temen-temennya yang lama gitu. Lu berhenti gini-gini. Karena menurut gue itu gak efektif. Harus kesadaran pribadi ya? Harus. Kalau gue pribadi. Gue gak bakal pernah bilang kayak. Lu harus berhenti gini-gini. Gue tau itu enak. Dan gue tau itu susah banget berhentinya. Gue perlu waktu yang sangat panjang. Lu bilang nih. Waktunya panjang. Lu pernah mengalaminya. Ini udah karena kita lagi bahas hot banget deh. Tentang obat-obatan ya. Boleh gak lu sekalian info-in bristers. How to stop. Pertama kali cara lu untuk mulai mengurangi deh. Gue gak bilang stop. Karena orang ngerokok pun susah. Enggak. Enggak ada kata mengurangi. Cuma mulai. Ya makin dikit lah ibaratnya. Menurut gue sesuatu yang udah adiktif itu gak ada yang namanya mengurangi sih. Harus langsung cut off. Harus cut. Dan itu dia beratnya. Karena kalau di cut itu bener-bener apa ya ngomongnya. Beratnya harus kunci. Beratnya bener-bener seberat-beratnya. Mendingan konsultasi gitu ya. Iya mendingan. Minta bantuan ya. Karena gue pun rehab kan. Rehab tuh gue langsung di cut. Cut abis nol. Bener-bener dari yang segila itu. Bahkan hamin satu gue rehab tuh ya gue masih pake. Bahkan masih parah gitu. Sampai akhirnya gue rehab. Udah setahun itu gue bener-bener. Gue di rehab itu. Rehab gue rohani ya jatohnya. Jadi gak boleh pake handphone. Gak boleh denger lagu luar. Gak boleh denger berita. Gue. Ya lu dikunci. Dikunci. Kayak. Sebenernya penjara versi lebih oke aja. Lebih proper lah. Lu secara gak langsung kayak bener-bener dihilangkan dari dunia luar. Oh iya. Udah bener-bener hilang dari dunia luar. Wow. Yaudah berarti gue gak tau. Cuma kalian semua kalau emang bener-bener pengen berhenti. Tetap fokus sama niatnya. Cari bantuan. Betul. Paling bener cari bantuan. Karena. Wow. Kalau gue selalu percaya prinsip flower of life. Ah betul. Yang tato gue ini. Wih dey. Kita itu buletan yang di tengah. Oke. Tanpa buletan-buletan yang lain kita gak bakal jadi bunga. Nice. Kita perlu bantuan lama. Kalau bahasa. Kok gue minum ya? Ya minum-minum. Bahasa matematikanya diagram fan. Diagram fan. Iya bener-bener. Oke. Bro. Tadi udah ngomong panjang lebar. Pengalaman hidup lu yang luar biasa. Maksudnya. Ini kayaknya pertama kali sih gue. Ketemu orang yang memakai obat ya. Maksudnya banyak pengalaman yang seru lainnya. Cuma yang obat kayaknya baru pertama kali sih. Nah gak apa-apa buat motivasi mereka semua. Terkadang memang udah harus ada saksi nyata buat nyadarin orang. Karena kalau orang gak ngeliat di depan mata kadang mereka menggampangkan lah. Tapi kadang juga mereka harus ngalamin sendiri. Itu dia susahnya sih sebenernya. Kayak gue tipenya kayak gitu. Kalau ngalamin sendiri sampe gitu yaudahlah. Yang penting jangan terlalu dalam. Kalian mau sampe situ atau enggak. Udah kalau kalian mau ngalamin dulu ya silahkan. Kalau enggak yaudah. Ingat value-nya kalian. Cara pandang kalian itu penting. Apakah perlu atau tidak kalian yang kontrol. Karena diri kalian. Kalian semua yang kontrol. Bro. Udah ngomong panjang lebar dari narkoba nih. Lu ke musik gimana jadinya? Iya jadi ceritanya sebenernya. Gue keluar dari HP itu gue gak langsung main musik. Karena bener-bener gue gak ada. Lu bantu orang tua langsung? Enggak juga. Bantu langsung bantu orang tua gue. Oh dipaksa? Dipaksa. Gue hari kedua ini. Hari kedua keluar langsung kerja. Gak boleh tuh yang namanya main-main dulu tuh. Gak boleh sama sekali. Takut ke jeblos lagi kali ya? Ya pasti. Pasti. Karena mau gimana pun gue gak bisa bohong sih ya. Maksudnya kayak. Daya tariknya kuat ya? Kuat. Kuat banget. Yang namanya pengen tuh yang mulesnya. Yang kayak. Duh itu tuh sih enak. Karena kita tahu itu rasanya tuh seenak itu. Cuman ya. Cara paling mudanya ya kabur lah. Jauh lah tuh sama temen-temen yang dulu tuh jauh-jauh deh. Nah itu dijauhkan untungnya digitu. Cuma stigma dari orang-orang masih susah kan. Dan ditambah lagi kalau dibilang tiba-tiba gue mau main musik. Stigma entertainer kan ceritanya seperti itu. Tapi surprisingly. Bahkan gue pun sebenernya. Ya gue masuk entertain ya gue harus coba tahan. Ternyata di entertain gak segitunya. Ya sebetulnya itu balik lagi persepsi orang ya. Balik lagi ke persepsi orang. Mungkin ada. Ya kayak sebenernya mau pergaulan. Mau di bisnis apapun. Pasti ada aja yang nyemplung kesana gitu. Balik lagi kalau gue mempercaya tadi yang lu bilang bunga itu. Flower of life. Flower of life itu. Lu membuat lingkaran lu sendiri. Iya betul. Kalau lingkaran lu positif lingkungan lu akan positif. Betul setuju kalau itu. Kalau lingkaran lu emang sorry. Sesama pemakai pasti lu ketemu-ketemu aja. Lu ketemu sama pemakai juga yang lainnya. Kalau lingkaran lu suka motor. Lu akan ketemu grup geng-geng motor. Pasti. Maksudnya lu yang menciptakan itu. Jadi beristurus juga kalau mau lingkaran positif. Harus bikin dari diri kita sendiri. Betul. Terus lu tadi bilang ke orang tua. Kerja dipaksa. Lu gak berontak tuh. Pertama ya males. Jatuhnya bukan berontak ya. Karena gue juga gak ada opsi lain. Gue kuliah juga udah. Enggak kan. Karena gue masuk rehab jadi gue deh. Jadi gue udah gak ada opsi lain. Gue keluar mau jadi apa. Gue masih berpikiran kayak aduh gue mantan narkoba nih. Insecure-nya masih ada. Parah. Gue insecure-nya tuh pada masa itu. Yang namanya tuh bener-bener semua orang tuh. Yang kalau ketemu gue tuh. Yang masih nganggep gue. Oh Jordi. Yang dulu jualan kan. Yang dulu gini kan. Yang dulu pernah kayak gini kan. Yang pernah kayak gini. Stigmanya tuh masih orang-orang. Gue tuh masih pemakai. Karena penilaian orang ke lu udah bener-bener. Udah busuk. Gue kecemplung lumayan lama. Dari 2009 sampai 2015. Bahkan lebih lama daripada gue sober. Iya. Dari SMP 3. Nah soon lah. Soon lebih. Iya soon sama. Wow. Iya. Dan ya istilahnya kayak. Gue sempet kayak dari nyokap kerja. Jatuhnya kayak males lah ya. Maksudnya gue juga gak ngerti apa-apa. Belajar juga udah kayak. Duh males banget belajarin kayak ginian. Terus abis itu. Disuruh coba kerja tempat lain dulu. Dulu gue sempet jadi marketing. Salah satu brand pipa lah di Indonesia. Oke. Oke. Itu juga gue jadi bucin saat itu. Dulu gue bajingan. Gue akuin. Dulu tuh gue bisa dibilang reptil. Oke. Kalau dibilang dulu ya. Gue tuh kadal ya. Pokoknya gue gonta-ganti. Bukan buaya lagi. Bukan buaya. Gue udah komodo gue kayak itu. Komodo. Gonta-ganti. Nah pada saat itu gue keluar. Udah tuh baru coba pacaran sok serius. Cuman gue ngasih bego. Bucin. Gue pokoknya dari kerja situ. Sampai dipecat gue. Gara-gara begonya itu. Udah singkat cerita. Gue akhirnya. Kerja jadi balista. Iseng-iseng. Ya kan. Oke. Bukan balista sih. Gue di kitchennya. Karena gue suka masak. Gue suka masak. Jadi gue cobalah. Oh berarti lu nih. Sebetulnya kalau gue liat ya. Lu anak seni banget ya. Lu lumayan lah. Lumayan suka. Bener-bener anak seni. Bener-bener yang menjiwai dunia entertain. Jatohnya seperti itu. Cuman yang gak ada yang sampe. Plek gitu. Ya karena. Ya sebetulnya kalau. Waktu itu dikasih mungkin. Akan berbeda ceritanya ya. Bisa jadi. Cuma balik lagi. Jalan orang beda-beda ya. Iya. Bisa aja besok lu. Jadi artis ternama. Kita gak ada yang tau. Iya betul sih. Maksudnya sekarang aja udah terkenal gitu. Nanti lebih terkenal. Amin. Aduh belum. Cuman amin. Aminin aja dulu. Yang nonton dia aja udah 700 ribu itu. Iya. Itu kan cuman bukan di Youtube. Nyanyi. Shotgun. 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 Iya bener-bener. Itu. Ya itu turning pointnya sih sebenernya. Jatohnya jadi. Cuma ya dari situ juga lu menjadi. Ada motivasi hidup yang lebih lagi dong. Jauh. Wah itu sebenernya. Ya walaupun di titik itu. Gue masih merasa gue. Kapasitas gue belum nyampe situ. Tapi secara gak langsung itu. Kayak ngeriset semuanya ya. Nama lu jadi. Ngeriset. Iya ngeriset apa. Nama lu jadi indah lah. Maksudnya lebih baik lah. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jatohnya kayak wah gila. Berarti gue bisa bilang itu. Titik dimana lu merasa. Apa ya. Bisa memulai hidup yang baru. Betul. Setuju kalau itu. Nice. Bener bener banget. Ya kayak udah. Apalagi gue udah pindah-pindah kerja. Kayak gitu. Cuma masih gak ada yang nyangkut. Di sialnya belum ada yang nyangkut sama gue. Pada sampe satu saat gue kayak jamming. Disuruh nyanyi di weddingan. Disuruh nyanyi di weddingan. Jamming doang ya. Maksudnya gue cuma disuruh nyanyi satu lagu. Terus tiba-tiba. Entertainmentnya. Minta nomor gue. Dari situ gue baru mulai musuh. Nice. Dari yang sebulan cuman sekali jobnya. Amin sebulan sekali. Terus tiba-tiba ketemu temen-temen. Nah itu gue baru dapet pergaulan musik. Itu dari situ. Tapi berarti memang. Yang di atas juga ngeliat lah. Lu dikasih jalan. Lu udah jatuh. Lu pingin udahan. Semua orang mungkin ya. Termasuk nyokap lu. Mendoakan lu untuk menjadi yang lebih baik. Dan terjawab lah sudah. Lu bisa nyanyi. Terus sekarang. Ya sekarang sih katanya sih. Masih bantuin ya. Masih sekarang udah serius gue. Oh serius. Serius. Udah bisa gitu. Karena gue dulu. Gak merasakan yang namanya cari duit itu susah. Pertama-tama kan soalnya gue langsung masuk ke kantor nyokap. Rasanya kayak. Ya kantor nyokap gue. Kayak gitu kan. Terus abis itu lo. Apa perdagangan itu kan juga duitnya lumayan kali ya. Iya lumayan. Lumayan banget. Terus. Orang nyariin lo lagi ya? Iya kita yang dicari. Istilahnya kan kayak gitu. Sedangkan pas nyanyi. Wah itu kan bantuin gue. Lu yang nyari. Kita yang nyari. Apalagi bikin band kan. Gue ada band El Patron's Music. Shout out to El Patron's. Promosi dikit. Promosi dikit. Terus. Iya. Dan gue juga. Di musik ini gue cukup dibantu sama cewek gue sih. Jauh. Itu gue bener-bener sangat amat bersyukur sih kalau itu. Nanti nextnya kita undang ceweknya untuk interview ya. Gue gak bisa bohong. Ini bukan karena ada dia disini ya. Gue gak ada dia pun disini. Gue pasti bakal bilang gue sangat amat bersyukur bisa sama dia. Tapi berarti itu juga jalan lah. Jalan. Maksudnya gue shock banget. Lu dikasih alur yang memang untuk menjauhkan lu dari dunia yang salah ya. Iya. Makanya kayak. Dan surprisingly it's music. Yang dari kecil gue suka. Cuman gue gak dibolehin sama keluarga gue. Iya. Sempet ada penyangkalan juga dari orang tua. Iya. Gue yakin mereka harus masuk ke interior tadi ya. Iya. Bukan interior doang. At least gue. Intinya lu cowok. Lu harus bisnis. Gak boleh entertainer. Karena gak. Gak boleh jadi entertainer. Gak jelas ya. Seperti itu lah cara pikirnya. Makanya. Dan surprisingly tiba-tiba door. Mau gak? Kalau nyanyi di wedding. Mau dong. Langsung. Budget tuh kecil banget. Pas. Lu bilang mau musik. Penyangkalan dari keluarga. Gue gak ngomong. Oh. Lu. Sembunyi. Gue pertama-tama gak ngomong. Gue sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya pas The Voice. Gue baru ngomong. Oh. Sampai gue audisi. Gue lolos. Gue baru ngomong. Sebelumnya itu bener-bener sekedar kayak hobi doang. Iya tau-tau aja. Maksudnya tau-tau kayak. Oh. Cuman nyanyi wedding gitu ya. Iya. Cuman sekali. Iya. Gak mau di wedding. Sampai sekali. Cuman kayak. Iya. Ada nih. Ada yang undang nyanyi di sini. Mau dateng gak. Iya. Paling dateng sekali. Ada nyokap. Cuman tetap aja skeptis. Mereka tuh jatuhnya. Aduh. Gapain sih. Siaudin ini jadi penyanyi gitu-gitu. Gitu-gitu loh. Maksudnya. Karena. Ya. Balik lagi. Gue paham sih. Maksudnya di Indonesia ini penilaian untuk orang berjiwa seni kan cukup rendah ya. Iya. Apalagi dulu. Kalau sekarang mungkin sudah mulai diapresiasi. Malah menurut gue kebalik. Malah kebalik? Kebalik. Kalau sekarang gue perhatiin orang-orang yang main desain, seni-seni. Ya kayak arsitek yang bentuknya mulai unik-unik nih mulai diapresiasi ya kalau menurut gue. Tapi ya sekarang apa ya. Semua all about money sih jatuhnya sekarang. Oke. Berarti kayak gitu sih. Jadi tetap. Itu secara singkatnya kita gak mau gubris ya. Itu urusan dapur orang-orang gitu ya. Itu maksudnya rahasia pribadi. Cuma ada info UUD lah ya. Ya ujung-ujungnya pasti duit kayak gitu. Itu susahnya. Itu kehidupan entertainer di sini ya. Value kita tuh sekarang udah dan dihitungnya seperti itu. Ada price tag-nya lah ya. Ya price tag-nya istilahnya kayak musik. Ya gak tau sih kalau gue pribadi ya. Terus pas lo ke The Voice mereka tau mereka langsung gimana responnya. Dari yang. Wow ini dia gila langsung aneh. Gue sampe berasa aneh gue sampe kayak berasa apaan sih kayak gitu. Karena gue gue juga waktu itu ada salah satu narasumber gue interview. Sama kejadiannya mirip sama lo. Dia tidak cerita memalsukan tanda tangan orang tua untuk masuk ke dunia seni tarik suara. Dan akhirnya ternyata ngeboom. Orang tuanya baru tau. Dan akhirnya dibanggakan. Cuma akhirnya terakhir-terakhir karena alasan kesehatan dia tidak gak bisa ini lah. Gak boleh lanjutin lah. Ini juga hal yang sama nih. Respon orang tua positif banget dong langsung. Oh langsung satu keluarga besar. Gue tuh dimusuhin sama satu keluarga besar kok. Bukan cuma nama keluarga kecil gue doang. Terus yang pas di shotgun ya kan itu ada satu cek gue ya. Itu cekil. Oh itu nyokap. Nyokap gue yang naik ke panggung ya. Gue liat pas yang dia masih dibalik. Apa? Dibalik panggung. Itu temen. Itu temen gue. Kalau yang dibalik panggung itu temen gue. Cuma ada nyokap gue naik ke atas panggung akhirnya. Gue gue belum nonton sampe akhir. Itu gue nangis. Itu gue bener nangis. Gue buktiin. Gue sampe bilang this is for you mom. Gue bilang. Gue buktiin nih. Kalau gue tuh bisa. Gue bukan anak laki-laki yang. Istilahnya. Cuma ya itu perlu. Ya itu perjuangannya sih. Man. 24 tahun bro. Iya lah. Pasti. Gile. Tapi inget tuh. Lo kalau udah ada misi. Pingin banggain orang tua. Atau lo yakin akan sesuatu yang positif. Boleh. Gak menyerahku ini. Sampai akhirnya pembuktian ya. Iya bahkan di saat gini gue. Yang di dalam keadaan kayak gini pun ya. Mau gimana. Iya. Wow. Ini luar biasa ya. Akhirnya dari yang ditolak sampe akhirnya diterima ya. Lo sacrifice positif ada gak? Buat dapetin ini semua nih. Perjalanan hidup. Iya temen. Temen gue jujur. Gue sekehilangan temen itu. Lo jarang hangout ya. Apalagi pas rehab hilang semua ya. Bahkan gak. Sebenernya. Keluar rehab semua nyariin gue doang. Gue kan istilahnya bisa dibilang channel. Iya. Iya kan. Kalau orang-orang di kaum-kaumnya kan ngomongin channel gitu. Kayak. Oh dicariin gue. Cuman kan gue menghindar. Cuman kayak. Di saat udah kerja. Ganti nomor HP kali ya. Enggak. Gue ganti nomor handphone dari dulu ya. Cuman kan Instagram segala macem. Cuman bisa. Banyak cara lah. Iya kan. Kayak terus ya gue mulai circle. Iya gue selalu percaya once you get older. Your circle get smaller. Itu gue selalu percaya itu. Because you get wiser juga. Iya bener. Lo jadi lebih bijaksana udah. Iya. Karena kita tau mana. Ya bukannya kita sebagai temen yang nyebelin ya maksudnya. Lo gak ada benefitnya buat gue. Buat apa gue temenan sama lo. Itu bukan dalam konotasi yang negatif ya. Maksudnya. Bukan benefit dalam. Kalo lo menyangkanya itu benefit dalam bentuk uang. Itu salah. Oke. Benefitnya buat lo tuh. Lo berdua bisa sama-sama ngebangun gak? Mutualisme lah. Mutualisme gak? Maksudnya. Kesian juga kalo dia yang berusaha ngebangun lo. Cuman lo nya gak bisa ngebangun dia. Betul. Lo harus ya. Namanya dua orang dua sisi lah. Iya dua orang dua sisi. Maksudnya kalo untuk pertemanan. Jadi kayak. Iya cocok-cocokan juga sih. Karena kan bidang kerja juga beda. Pasti. Pasti. Mungkin domisili ada yang dimana ada yang dimana. Itu kan juga kan. Maksudnya kayak gitu. Selain temen. Apa? Ya gue kalo dari cerita lo sih pasti waktu ya. Waktu. Karena banyak. Gara-gara. Salah. Ya bukan salah pergaulan sih. Salah arah itu lah. Salah jalan lah. Salah jalan itu membuat lo. Sedikit apa ya. Sedikit banyak pasti. Terbuang lah waktunya. Sedikit banyak kok itu banyak. Sekarang kita tanya aja nih ya. Breasters-breastersnya. 2020 berasanya lama gak? Lama banget sih. Gue lima tahun di dalam kayak gitu. Misalnya ya. Itu kebuang berapa lama. Sedangkan di setahun aja kalian kebuang aktivitas kalian tuh. Biasa. Ya udah stress. Apalagi gue lima tahun dulu. Gue ya secara gak langsung di saat lo memakai. Sampai rehab. Lo 11 tahun ya. Waste of time ya. 11 tahun. Wow. Jadi salah satu positive sacrifice mungkin waktu. Karena. Ya lo waktu belajar lah gue bilangnya ya. Iya waktu belajar ya. 11 tahun itu belajar. Akhirnya tersadarkan. Dan lo akhirnya. Bounce back. Ya bounce backnya sebenernya ya mulai. Iya sih. Itung 10 tahun lah. Karena di saat gue keluar rehab. 4 tahun pertama gue juga masih struggling lah jatuhnya. Karena gue belum dapet. Dapet. Teg gitu ya. Belum dapet tuh. Belum dapet buttonnya tuh. Nah di saat gue udah dapet buttonnya. Udah baru mulai jalan. Gila ini cerita lo sih epic banget sih. Kalo kakak gue aja tuh selalu bilang. Hidup gue kayak kartun. Bener. Karena hidup gue bener-bener aneh banget. Sesuai dia bisa gambar anime kan. Kartun anime begitu-begitu semua. Iya sih. Maksudnya perjuangan hidupnya pasti kalo. Kalian kalo yang suka nonton anime di rumah Bristers. Pasti. Yang jagoan utamanya. Dijatuhkan dulu sampai apa. Tau-tau jadi kuat banget. Ini nih. Ini bakal jadi begitu nih. Amin. 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 Ini bentar lagi jadi Hokage. Amin. 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 Tapi Bristers. Tadi udah dengerin ceritanya seorang Jordi yang mungkin kalian tau udah jago musik di luar sana. Tapi gak tau kan. Ternyata perjalanannya ya. Berat. Tapi yang gue akuin berarti ya. Lingkaran itu penting sekali. Dari cerita ini kita harus ambil hikmahnya. Lingkaran itu penting banget. Karena itu yang secara gak langsung. Build. Build your future juga. Karena emang ya saling mendukung itu ya penting ya. Iya. Karena lu hidup disini ya kita manusia bukan gak bisa hidup sendiri gitu. Betul. Kita harus emang ada komunikasi. Saling mendukung. Saling menguatkan. Dan ya gue dari tadi mendengarkan kalau lingkaran itu sangat-sangat penting. Kayak no matter what your environment tuh builds your character. Iya. Dan lu perlu character buat lu survive. Tugas Tuhan buat manusia cuma satu menurut gue. Gue tuh gak bukan orang rohani maksudnya ya. Cuman Tuhan nyebutin kita tuh cuma satu menurut gue tugasnya. Survive. Untuk ya menghadapi segala sesuatunya. Segala macem ya. Survive udah. Lu survive ya kalau lu dapet bonus ya lu dapet bonus. Kalau ya kalau lu gak bisa survive ya udah. You're done. Bahasanya gamer banget kayak PUBG ya. Iya. Rejantannya gitu. Lu gak bisa resurrect lagi. Cuman lu gak bisa bayar pake diamond buat lu. Gitu. Diamond aja pake duit. Iya. Lu gak bisa nunggu 15 detik gitu aja pasti nunggu. Kita kan gak bisa bribe yang menciptakan kita loh. Iya istilahnya kayak gitu. Menurut gue itu. Iya banyak sangkut pautnya lah satu sama lain. Tapi yang gue juga. Ya sebetulnya gak boleh dicontoh juga. Gue juga bilang sama yang pas narasumber gue sebelumnya. Ya. Terkadang. Melawan orang tua. Jangan. Itu ada baiknya cuma. Maksudnya kalau diambil secara positif ya. Cuma kalau kalian melawannya untuk hal-hal negatif. Jangan. Jangan. Gak boleh. Itu 100% jangan. Ya karena balik lagi. Mau ngomong apa. Namanya orang tua pengalaman hidupnya juga lebih banyak. Dia lahir duluan dari kita. Ya orang tua yang secara gak langsung. Ya adanya kita karena mereka. Betul. Nah dari cerita Jordi juga kita ambil hikmahnya. Kalau emang positif. Mungkin sedikit ada perlawanan boleh. Boleh. Contoh dari musik. Kalau lu yakin banget lu bisa di musik. No one can stop you. Buktiin. Jangan cuma ngomong doang. Nah ini kebuktiin. Action space louder than words. Action space louder than words. Jadi. Itu penting lah. Iya. Dan maksudnya kalau untuk ngelawan orang tua. Menurut gue. Ya jangan lu bentak lah. Mau gimana pun. Itu gak sopan. Gak boleh. Pokoknya manners sama attitude. Gue selalu menjunjung tinggi manners and attitude. Menurut gue. Terutama untuk orang yang lebih tua. Orang yang punya pengalaman lebih. Setuju. Apalagi orang tua sendiri. Iya. Apalagi orang tua sendiri. Walaupun dulu gue. Ya. Gue belajar lah. Istilahnya gue belajar. Untuk sekarang gue kayak. Manners and attitude itu penting banget. Nice. Gila sih. Ini. Gue bener-bener dengerin cerita lu. Gue jujur. Setahun Corona ini aja. Gue udah pusing setengah mati. Wah para kita. Sama. Apalagi. Aduh musician paling. Mungkin yang bakal terakhir. Yang paling terakhir istilahnya. Dari jajaran pekerjaan nih. Yang paling terakhir bakal bisa mulai lagi. Ya entertainer. Karena tugas kita ngumpulin orang banyak kok. Ya satu. Kedua entertainer juga. Ya balik lagi. Namanya entertain. Hubungannya sama orang banyak. Orang banyak. Itu dia makanya. Terus ya. Ujung-ujungnya kan tadi UUD. Kalau perputaran kantongnya pada gak sehat. Ya gimana mau ada entertainer. Iya kembali. Iya perputarannya itu lingkaran. Lingkarannya itu. Berarti disitu semuanya. Cuma. Jangan menyerah. Badai pasti berlalu. Survive. Terbukti kan. Badainya sudah dilewati fase pertama nih. Cuman badai. Ya kayak badai. Ya pasti selalu ada. Iya. Masalah tuh gak bakal lari lah dari kita. Cuma itu yang membuat kita lebih kuat. Betul. Otomatis. Istilahnya kayak. Iya itu. Iya kayak. Namanya badai terjadi. Lo panik karena lo gak tau. Gak pernah menghadapinya sebelumnya. Lo panik. Betul. Tapi begitu lo udah menghadapinya. Bisa kesaksian sekarang. Iya jatohnya kayak. Aduh gue aja dulu bisa lewatin yang kayak gitu. Masa sekarang gue gak bisa sih. Agree. Agree. What Doesn't Kill You Make You Stronger. Iya. What Doesn't Kill You Make You Stronger. Itu gue selalu percaya sih. Ini cakep banget endingnya nih. Iya. Bro. Thank you for coming. Aduh. Gue yang thank you banget udah diundang. Thank you udah dikasih lapar gue. Si Jordi dari tadi tuh deg-degan. Dia gak pernah interview apa-apa ya. Begitu bilang ending langsung ketawa. Bener. Kalau gue tuh ya waktu The Voice aja. Kan ada syuting sosial interview. Itu tuh gue bisa ngulang 3-4 kali. Saking gue. Panik ya. Gue tuh lumayan gagap sebenernya orangnya tuh lumayan kayak. Oke. Kalau ngomong tuh kalau. Eh nah kayak gini-gini nih. Sering kayak gitu. Oke. Sering kayak gitu. Sedangkan ya ternyata ya. Lu aja seru sih. Maksudnya ngobrolnya nyaman. Again ini latihan. Akhirnya ya lancar-lancar aja. Lancar-lancar-lancar dengan senang hati. Kalau kita gak pernah nyoba kita gak akan pernah tau. Keluar dari comfort zone kita. Kita akan mengenal diri kita lebih lagi. Tapi jangan nyoba yang aneh-aneh. Nah betul. Ini nih. Diingetin lagi nih terakhir. Gue suka nih. Iya pokoknya gini. Kalau yang udah kecemplung. Yaudah. Itu urusan kalian. Cuman kalau yang belum keceplung. Jangan. Jangan. Karena enak. Itu gue gak bisa bohong. Karena enak. Sekalian nyebur. Kalian bisa kecebur terus. Dan itu ngerusak hidup kalian banget. Jadi kalau bisa kabur aja sebelum kalian nyoba. Oke. Didengarin tuh. Bristers ya. Bro. Again. Thank you for coming. Lu udah luangin waktu kesini. Thank you. Thank you udah sharing hal yang sangat luar biasa sih. Maksudnya. Gue yakin Bristers di rumah akan mendengarkan suatu makna yang berbeda nih kali ini. Karena pengalaman hidup lu yang cukup. U-turnnya cukup parah ya disini. Parah. Tapi sekali lagi thank you ya. Sharingnya lu udah mau open banget nih disini. Oh dengan senang hati. Gue happy banget nih. Dengan senang hati. Gue selalu open untuk kebaikan banyak orang. Gue suka tuh kata-kata. Open untuk kebaikan. Buat semua orang. Apalagi sharing buat semua orang. Bristers. Kalau ada yang mau nanya langsung ke Jordi nih. Langsung turun ke bawah kolom komen. Kalian tulis aja semua pertanyaan. Atau mau kasih support. Semangat. Apapun yang bersifat positif. Silahkan langsung tulis di kolom komen. Kalau enggak ke description. Ada link kita ke Instagram. Nanti tuh ada feed. Mukanya Jordi. Yang paling kece tuh disitu. Langsung komen aja disitu. Nanti mau jawab kan kalau ditanya. Oh dengan senang hati. Oh dengan senang hati. Kalau misalnya ada keluhan. Cek keluhan gitu ya. Jadi gak sama service sekarang. Kalau bristersnya pada bingung. Kapan dijawab. Follow Instagram. Subscribe YouTube kita. Betul. Nanti akan diinfoin langsung. Jordi live yuk. Kita jawabin. Nah Jordi pasti mau kok. Nah dengan senang hati. Dengan senang hati. Or else Jordi lagi nganggur. Ke Instagram. Dijawabin satu-satu. Dijawabin artis loh. Masa gak mau sih. Amin. Aduh belum amin. Aminin dulu. Amin amin. Siapa tau. Ya kan. Harus positif dong. Harus positif. Cuman kan gak boleh. Iya gak boleh. Gak boleh sotoy. Gak boleh sotoy. Gak boleh sotoy. Maksudnya aminin aja dulu. Oke. So bro. Sekali lagi thank you. Thank you juga. Nanti kalau ada sesi berikutnya. Gue undang mau ya dateng ya. Oh aman. Selalu. Tenang. Undang-undang nyanyi juga boleh. Siap. Siap. Tinggal di telpon ya. Tinggal di telpon pokoknya. So brothers. Thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.